Selamat pagi Bapak, Ibu dan Rekan-Rekan. Terima kasih sudah bergabung dalam pembinaan warga jemaat pagi ini. Hari ini kita mendapatkan tamu istimewa, Pak Eli Eser, Ketua Pengurus BIPKA, dan Pak Sukoh, Direktur Eksekutif BIPKA. Mereka akan berbagi dengan kita tentang permisi di tengah pemeni. Pantun hari ini, ingin durian mendapatkan kiwi, hati yang gembira adalah obat. Misi dan visi gereja terjadi karena peran serta para jemaat yang kuat. Untuk membuka kegiatan kita pada pagi ini, mohon kesediaan Pak Edy membuka dalam doa. Silakan Pak Edy. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur di pagi hari ini, kami boleh berkesempatan di dalam webinar yang kami lakukan melalui PWJ, pembinaan warga jemaat KK Pengharapan, kami boleh mendapatkan satu tema yang baik dan sekaligus berguna bagi kami, bagaimana permisi di tengah pandemi. Kayaknya Tuhan memberkati untuk Pak Eli Eser, dan juga Pendeta Sukoh Kujion yang akan menjadi pembicara bagi kami. Kayaknya Tuhan memberikan hikmat, memberikan kemampuan bagi mereka, sehingga boleh memberikan penjelasan sekaligus materi yang baik dan berguna bagi kami semua. Berkati juga kami semua yang mengikuti webinar ini, jadinya kami boleh diberkati dengan pertolongan kepada Tuhan dan nikmata Tuhan. Kami boleh melakukan misi Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Edy. Sekarang waktu Pak Eli Eser untuk menyampaikan pemaparannya bersama dengan Pak Sukoh. Silakan. Ya, baik. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami. Mewakili Yayasan Pipka, saya mengucapkan terima kasih untuk hamba Tuhan, majelis, dan jemaat GKMI Pengharapan untuk waktu yang disediakan. Ini adalah sebuah sukacita kami bisa bersharing tentang pelayanan Pipka. GKMI Pengharapan itu bukan orang asing dengan Pipka, karena di sana juga ada Pak Teo. Pak Teo ini adalah Dewan Pengawas Pipka. Kemudian ada Pak Anton. Pak Anton ini beberapa kali menjadi pengurus Pipka. Cuma tahun kali ini saja istirahat gitu ya. Ada Pak Dhani. Pak Dhani ini mantan ketua Pipka. Pernah jadi ketua Pipka ya Pak Dhani ya. Dan tentu saudara-saudara yang lain, terima kasih. Di sini ada Pak Firno Yoso. Tentu Pak Firno Yoso ini adalah Dewan Pembina. Ada Pak Febri juga. Jadi saya rada deg-degan ini. Karena... Baik. Saya untuk mempersingkat waktu akan men-share tentang sedikit mengenai pelayanan Pipka. Setelah saya secara umum tentang Pipka, nanti Pak Suko yang akan lebih dalam tentang pelayanan di cabang Pipka. Seperti Bapak-Ibu ketahui, Bapak-Ibu ketahui, Bapak-Ibu ini adalah kepanjangan tangan dari GGKMT. Nah, bagaimana Pipka bisa tetap berkiprah di tengah pandemi? Nah, ini semua adalah karena kerja bersama kita dan kedukungan dari Bapak-Ibu sekalian. Untuk mengenal Pipka, ini adalah logo Pipka. Dengan tagline kami adalah Focus on God and Consent to People. Ini adalah yang kita yakini saat ini, yang kita kerjakan saat ini untuk biayaan Pipka. Kemudian Pipka mempunyai tujuh fokus, tujuh passion, yaitu yang pertama adalah tentang pekabaran Injil. Kita mau fokus untuk pekabaran Injil, mengabarkan kabar baik kepada banyak orang. Yang kedua adalah penanaman gereja. Penanaman gereja, karena tadi Pipka adalah kepanjangan tangan GGKMT. Jadi ketika nanti cabang-cabang Pipka sudah menjadi dewasa, disiapkan menjadi dewasa, maka akan menjadi anggota Sinodo GGKMT. Yang ketiga, fokus pelayanan Pipka adalah kami mengasihi anak-anak. Dan Pipka, di cabang-cabang Pipka ternyata ada banyak anak-anak sekolah minggu. Kalau tidak salah, kami punya mungkin sekitar 2.000 sampai 3.000 anak sekolah minggu dari hasil buku-buku absensi yang dibuat oleh Ibu Ndaros. Yang keempat adalah kita mau menjangkau anak-anak muda. Kita tahu anak-anak muda adalah masa depan bagi gereja maupun bagi Yesan Pipka. dan saat-saat ini adalah masa-masa yang memang penuh pergantian apa namanya, gaya begitu ya. Anak-anak muda banyak berkiprah dan kami kepingin bahwa anak-anak muda ini juga bisa dijangkau dan mereka bisa mengasihi Pipka. Yang kelima adalah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Yang terutama adalah menjadi berkat bagi suku-suku bangsa di Indonesia. Nah, kalau ada kesempatan kita juga akan bisa berkembang untuk memberkati bangsa-bangsa yang lain. Yang keenam adalah memberdayakan memberdayakan jemaat dan komunitas kita. Jemaat-jemaat Pipka ada banyak yang di daerah-daerah pelosok. Oleh karena itu kita perlu memberdayakan mereka. Memberdayakan ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh adalah ministry. Transformation ministry. Jadi, pelayanan yang bisa berkembang, berubah sesuai dengan situasi zaman. Begitu. Itu adalah tujuh fokus Pipka. Nah, untuk melaksanakan itu maka Pipka juga bersinergi. Gereja adalah salah satu stakeholder. Dan kami pengharapan juga adalah berarti menjadi salah satu stakeholder Pipka. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita mesti berjalan bersama-sama. Bersinergi. Oleh karena itu Pipka tidak bisa berjalan sendiri tanpa kerjasama, tanpa hubungan dengan yang lain. Nah, jadi Pipka akan bekerjasama dengan GGKMP. Dengan bidang misi atau bidang diakonia dari GGMP. Demikian juga Pipka akan bekerjasama dengan bidang misi sinode atau bidang misi dari PGMP. Bidang misi sinode saat ini kebetulan Pak Yisaya Abdi yang dulu adalah juga mantan ketua Pipka. Pipka akan bekerjasama juga dengan MDS maupun institusi-institusi yang lain. Supaya kita bisa bekerjasama untuk mengabarkan Injil Kerajaan Alam. Nah, ini adalah caranya. Kami ingin menjangkau kota untuk meraih desa. Selama sebelumnya banyak desa-desa dulu yang kita kembangkan, tetapi memang ada risikonya. Dari sisi mungkin keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan biaya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami ingin menjangkau kota dulu untuk meraih desa. Karena kalau kota besar sudah kota-kota provensinya terjangkau, maka untuk meraih ke desa-desa di sekitarnya akan jauh lebih mudah. Nah, kemudian PIPKA juga saat ini sedang memperbaharui atau memudahkan dirinya, berusaha untuk memudahkan dirinya. Jadi, PIPKA Rejuvenate. Ini adalah yang pertama dengan digital media. ini ada sebuah bidang baru di PIPKA yaitu bidang media dan informasi. Supaya digital media ini memang yang saat ini sudah banyak kita gunakan, yang sangat berguna pada masa pandemi ini bisa kita manfaatkan untuk di kemudian hari. Kemudian, kita juga berharap dengan new logo. Bidang media dan informasi ini akan menggodok untuk membuat semacam apa namanya lomba logo. Kemudian, nanti akan ada PIPKA muda dan juga cerita-cerita tentang kasih Tuhan yang dibagikan. Mungkin lewat Instagram atau lewat-lewat media yang lain. Nah, itu adalah berusaha untuk menyesuaikan dengan kondisi zaman. Nah, jadi, apa yang PIPKA lakukan saat-saat ini meskipun kondisi pandemi terjadi, kita semua merasakan kondisi pandemi ini. Ekonomi juga berpengaruh, kehidupan bersosialisasi kita berpengaruh. Tetapi, kami tetap puji Tuhan kita tetap bisa berjalan. Nah, saat ini kita sedang menggumulkan untuk pembangunan kantor wilayah Sumbaksel, sekaligus asrama di Lampung. Ada sebuah lokasi di mana tempat itu kami ingin membangun untuk kantor wilayah sekaligus asrama di Lampung. Serta kami punya asrama di Putus Sibau. Ini pembangunannya sudah berjalan, tetapi perlu diselesaikan. Kenapa asrama ini penting? Karena asrama ini ternyata menjadi tempat bagi anak-anak muda yang bersekolah dari desa pergi ke kota-kota besar. Nah, di sana mereka tidak ada tempat. Oleh karena itu ketika kita mengadakan asrama maka itu sangat memberkati mereka. Bukan cuma itu, tetapi asrama ini juga bisa menjadi tempat membimbing atau membina iman mereka. Yang kedua adalah ada rencana empat pendewasaan gereja. Itu ada GKMI Tunas Jaya Lampung, ini didampingi GKMI Jempatah Putih, GKMI Sepakata Medan, Kasih Anugrah, Medan, dan GKMI Sidorujo Lampung. Ini didampingi oleh GKMI Pengharapan. Jadi terima kasih GKMI Pengharapan sudah bekerja bersama dengan kami untuk mendampingi GKMI Sidorujo Lampung. Semoga pendewasaan ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian kita juga ada pembangunan gedung-gedung gereja di cabang-cabang. Ada di Ujung Pinang, di Nanga Awin, di Sosok, di Sekabuk, di Tampah, di Sobat, GKMI Sobat, Batu Malang, dan Balikpapan serta Palu. Balikpapan, Palu ini menjadi cukup prioritas bagi PPK karena Balikpapan dan Palu ini adalah kota besar provinsi. Kita tahu Balikpapan adalah rencana ibu kota mau dekat-dekat di sana. Dan Palu juga adalah ibu kota provinsi dari Sulawesi, Tengah. Kemudian, dalam masa-masa ini, kami ada dukungan dana bagi hambatuan dan jemaat yang terkena dampak berat COVID-19. Jadi memang belum banyak, tetapi kita coba menganalisa ada hamba-hamba Tuhan yang jemaatnya sangat terdampak. Oleh karena itu, IPK juga mendukung mereka. Dan ibadah disesuaikan di masing-masing wilayah dengan memperhatikan protokol kesehatan. Karena ada beberapa daerah yang dipelosok, ternyata mereka memang tidak terdampak sebetulnya. Tetapi, tetap kita berharap ada protokol kesehatan yang dijalankan. Nah, demikian adalah perkenal presentasi kami, refreshing kami tentang IPK. Untuk selanjutnya, secara lebih spesifik, Pak Suko yang akan melanjutkan tentang presentasi IPK ini. Terima kasih untuk perhatian Bapak-Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Silahkan. Terima kasih, Pak Eliaser yang sudah memulai presentasi IPK. Dan saya akan menyampaikan juga yang lebih dalam lagi tentang pelayanan IPK, Bapak-Ibu. Dan secara khusus adalah bagaimana kita akan melihat lebih dekat salah satu cabang yang akan menjadi fokus contoh dari cabang-cabang IPK yang lain, bagaimana bisa melakukan pelayanan misi di saat-saat pandemi masa yang tidak mudah ini. kita yakin betul dengan 2 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 7 yang demikian bunyinya oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini karena itu kami tidak tawar hati tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat supaya saya ulangi disini maaf ini setelan saya saya buat otomatis bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah bukan dari diri kami dan inilah pipka Bapak Ibu kami yakin bahwa kalau pipka ada sampai sekarang ini itu karena bukan kekuatan kami semua tentu Tuhan memakai kami tetapi lebih daripada itu karena kasih Allah pipka ada di 13 provinsi saat ini dan ini patut kita syukuri kita berdoa supaya pipka lebih bisa berkembang ke wilayah yang lain yang terbaru adalah pembukaan di Kalimantan Timur di Balikpapan dan cabang pitka sekarang ini di dalam negeri ada 100 cabang dan ada 3 pelayanan di luar negeri ada di Sumatera Utara Sumatera Bagian Selatan Jawa Timur Jawa Barat Sulawesi Tengah Pontianak dan sekitarnya Landak dan Sanggo ada di Kapuasulu ada di Balikpapan dan juga ada misi luar negeri Bapak Ibu yang dikasih Tuhan jumlah dari 100 cabang ini biasanya kita kategorikan menjadi 3 yaitu cabang mandiri cabang subsidi dan perintisan menjadi harapan kita supaya cabang mandiri ini bisa terus disiapkan untuk menjadi gereja dewasa demikian pula yang masih disubsidi pipka bisa mandiri dan kemudian perintisan perintisan pipka juga terus bertambah sehingga pelayanan misi itu akan terus bisa berjalan ada 77 hamba Tuhan yang di berbagai wilayah ada 54 laki-laki dan 23 perempuan jemaat yang dilayani pipka kata di 2020 ada 6840 jiwa ada 3000 sekian jemaat dewasa ada simpatisan ada pemuda remaja dan ada sekolah minggu kalau pipka itu memang dirikan untuk merintis gereja lalu kemudian memandirikan dan mendewasakan kita bersyukur karena ada 21 tabang gereja pipka yang dulu pernah dirintis dan didampingi beberapa gereja bahkan diadopsi beberapa gereja dewasa dan sudah menjadi dewasa bidang-bidang pelayanan pipka itu adalah perintisan dan kemandirian ada pembinaan dan pendewasaan lalu bidang pelayanan kasih lalu yang terbaru yang Pak LSU sampaikan tadi adalah bidang media dan informasi jadi empat bidang inilah yang menjadi pilar daripada berjalannya pelayanan pipka dan masing-masing bidang ini ada pengurusnya dan juga ada manajernya seperti apa bidang perintisan dan kemandirian perintisan yang dilakukan adalah perintisan baru oleh pusat dan juga cabang-cabang yang mandiri atau cabang-cabang yang dipitka juga melakukan perintisan lalu kemudian mengembangkan perintisan tersebut dan juga bidang perintisan di tahun depan 2021 juga selain memikirkan tentang perintisan-perintisan yang ada juga melakukan penjajakan-penjajakan perintisan ada beberapa kota yang sekarang ini sudah didoakan untuk bisa dikerjakan mulai di tahun 2021 seperti di Sintang kemudian di Palembang dan satu lagi yang kita doakan adalah di Ujung Pinan di tempat-tempat itu sudah ada cabang dipka tetapi yang ada adalah di daerahnya di desanya dan kita lihat ada jemaat-jemaat yang juga kekota nah kemudian ini adalah pembinaan dan pendewasaan ya kita memfokuskan pembinaan sekarang ini melalui daring bisa pembinaan korila juga sebenarnya ada beberapa program yang kemudian tidak bisa dilakukan karena harus bertemu langsung seperti pertemuan taunan pemuritan kemudian yang tetap bisa dilakukan adalah kejenjangan menuju jabatan gerejawi seperti ada padepokan pembekalan peremtoir karena memang sinode sendiri juga melakukan secara daring lalu ada biasiswa STT membiasiswai anak-anak yang sekolah teologi untuk dipersiapkan menjadi hamba-hamba Tuhan di cabang-cabang dipka dan juga persiapan menuju pendewasaan bidang yang selanjutnya adalah bidang pelayanan kasih bagaimana pelayanan kasih ini yaitu membangun dan memanfaatkan asrama untuk anak sekolah seperti yang disampaikan Pak Elias tadi memberikan biasiswa pendidikan untuk anak-anak hamba Tuhan kita berpikir di beberapa tempat cabang dipka masih memerlukan air yang baik maka ini juga menjadi salah satu program kemudian pemanfaatan aset yayasan dan aset gereja cabang tentu ada banyak aset-aset yang dimiliki oleh gereja cabang tetapi belum terkelola dengan baik dan bidang pelayanan kasih akan memikirkan tentang hal ini kemudian media dan informasi seperti yang telah kita lihat bersama dan kita rasakan sekarang ini betapa pentingnya menggunakan media untuk misi nah pipka pun rindu supaya melalui bidang ini bisa juga memberitakan misi dengan benar nah sekarang Bapak Ibu saya akan menyampaikan bagaimana bermisi di tengah pandemi salah satu cabang yang kami angkat adalah JKMI Perintisan Sungai Yudan tepatnya di balik papan Kalimantan Timur kami angkat ini karena ini masih perintisan dan sebagian besar ada banyak cabang pipka yang memang statusnya adalah masih perintisan tentu seperti Sidorejo adalah cabang mandiri yang didampingi oleh GKMI pengharapan kami mengangkat GKMI balik papan supaya kita bisa lebih fokus melihat pelayanan pipka ini adalah Bapak Sudar Mono keluarga dari hamba Tuhan yang melayani di balik papan ini perintisan yang masih kecil ada 39 jiwa kalau dihitung secara KK itu ada 11 KK ada 25 baptisan lalu remaja ada 4 anak sekolah minggu ada 10 simpatisan yang sudah rutin beribadah ada 6 orang sementara simpatisan anak-anak ada 4 orang dan juga ada pos pelayanan anak Sabtu Ceria di Perumahan Melati yang berjumlah 12 orang ini cabang baru sekitar 5 tahun bergabung dengan pipka sebenarnya waktu yang cukup panjang juga ya Bapak Ibu tapi ini masih sebagai cabang perintisan oleh sebab itu kami mau fokus pelayanan di salah satu cabang ini beberapa kegiatan gereja bisa kita lihat ini adalah kegiatan yang dilakukan sebelum pandemi ada ibadah rumah tangga ada penyerahan anak ada ibadah minggu ya seperti biasa yang dilakukan di gereja gereja ini juga dilakukan sebelum masa pandemi ada ibadah kebersamaan ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang dilakukan di salah satu tempat wisata di daerah Kalimantan Timur lalu juga retret anak-anak ini gabungan dari anak-anak Sabtu Ceria yang dirintis tetapi juga anak-anak yang sudah menjadi anggota jemaah dari perintisan GKMI Balikpapan itu sendiri ya karena Balikpapan ini ada di kota maka ibadah juga sudah bisa dilakukan melalui media Zoom dan ini adalah ibadah minggu yang dilakukan sehingga jemaat juga bisa tetap dilayani dengan baik sementara di cabang-cabang tipka yang lain Bapak Ibu untuk melakukan ibadah Zoom seperti ini masih sangat susah memang di beberapa tempat seperti wilayah Sumatera Utara dan Pontianak Pontianak pun hanya ada satu titik yang mudah karena cabang pitka yang lain ada di daerah-daerah menyebab di sekitar Pontianak ya bersyukur kalau Balikpapan juga bisa melakukan ibadah melalui Zoom seperti ini lalu ini adalah salah satu pergumulan dan sukacita karena Balikpapan sudah bisa membeli tanah dengan ukuran 10x40 dan sedang didoakan supaya ini bisa dikerjakan untuk dibangun gedung gereja sehingga tidak lagi menyewa seperti yang sekarang ini masih dilakukan lalu ya luah tanahnya adalah 10x40 Bapak Ibu dan kami sedang mendoakan supaya bisa dibangun baik mulai tahun ini dan juga dilakukan tahun depan nah Bapak Ibu inilah yang dilakukan gereja perintisan Balikpapan meskipun jemaatnya tidak banyak tetapi mereka memiliki semangat yang besar untuk menjadi berkat ini adalah paut dan juga rintisan SD bersinar pelayanan ini dikerjakan supaya bisa menjangkau mereka mendidik mereka tetapi juga menjadi sarana untuk menyampaikan misi paut ini mereka mengontrak gedungnya kemudian mereka rintis dengan pengajarnya adalah hamba Tuhan dan istrinya lalu kemudian ada pengajar yang lain termasuk juga pengajarnya pengajarnya ada yang tidak satu agama sehingga juga memungkinkan supaya murid-murid yang beda agama juga bisa masuk pada sekolah ini dan kami melihat bahwa misi melalui pendidikan ini cukup baik bisa memberkati tetapi juga bisa menjangkau mereka bagaimana yang mereka kerjakan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini ini adalah istri hamba Tuhan Bapak Ibu Bu Bintang namanya karena kasihnya kepada anak-anak meskipun di situasi yang tidak mudah pelayanan sekolah ini tetap dikerjakan mereka yang mendaftar di situ sekolah di situ tidak memiliki alat yang cukup dan juga ketersediaan data internet yang cukup masih terbatas dalam hal itu sehingga dengan kasihnya Bu Bintang dan guru yang lain ini melakukan jemput bola yaitu datang ke rumah-rumah untuk tetap bisa melayani anak-anak yang sekolah sekarang ini bersyukur kalau di Jakarta onlinenya masih berjalan dengan baik seperti anak kami tetapi kalau saya berkomunikasi dengan cabang-cabang yang lain Bapak Ibu sekolah anak ini sebenarnya hampir terhenti karena mereka tidak punya disiplin dan juga tidak punya fasilitas yang cukup untuk bisa mengikuti belajar secara online dan ini yang dilakukan Bu Bintang sehingga karena hal yang menarik ini beberapa media meliput pelayanan yang dikerjakan oleh PAUD dan SD Bersinar ini seperti gambar yang kita lihat ini adalah salah satu liputan dari Kompas TV minggu yang lalu itu juga ada liputan dari TVRI Nasional dan beberapa apa namanya koran seperti Kaltin dan beberapa online ini juga meliput bagaimana kasih mereka menjangkau anak-anak yang mengalami masalah belajar di saat pandemi ini ini adalah misi dengan pendidikan lalu apa yang dikerjakan oleh hamba Tuhan ketika di masa pandemi ini dalam melakukan misinya yaitu pemberdayaan ekonomi jemaat melalui jualan online ada jemaat yang berpenghasil sayur ada jemaat yang berpenghasil ikan tetapi mereka tidak bisa memasarkan karena situasi hamba Tuhannya kemudian membantu memfasilitasi dengan online maka kemudian ada pembeli-pembeli kemudian diantar ke rumah sehingga ekonomi jemaat juga tetap tertolong di masa yang tidak mudah ini ekonomi jemaat tetap baik dan bisa menghasilkan untuk mencukupi keluarga ini juga salah satu hal kecil yang dilakukan oleh hamba Tuhan di balik papan tetapi jemaat merasa diperhatikan jemaat merasa ditolong dan juga tentunya diberkati karena mereka juga bisa mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari gereja juga membantu membuatkan surat pengalaman kerja ini dua minggu yang lalu foto diambil ternyata meskipun agak kota tetapi pelayanan seperti ini juga masih baik ternyata Pak Sudarmono membantu membuatkan surat pengalaman kerja bagi masyarakat sekitarnya waktu itu ada pembukaan tempat kerja baru lalu kemudian mereka memerlukan itu mereka tidak punya peralatan untuk membuat hal yang sesederhana ini maka pihak gereja pun membuka ruang membika diri untuk menjadi berkat bagaimana supaya masyarakat juga bisa merasakan keterbukaan gereja dampak dari pelayanan gereja itu sendiri sehingga dampaknya bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya dalam situasi yang seperti ini yang tentu uang juga tidak banyak karena masih perintisan tetapi mereka juga tetap rindu untuk bisa berbagi kasih mereka mengumpulkan dana meskipun tidak banyak kemudian hamba Tuhannya juga melakukannya dan kemudian bisa berbagi bagi masyarakat yang ada di sekitarnya berbagi kasih memperhatikan mereka dan memberi sesuatu yang meskipun kecil kepada masyarakat yang ada di sekitarnya tetapi inilah hal yang baik gereja dirasakan kehadirannya gereja dirasakan uluran tangannya di saat-saat yang tidak mudah seperti ini nah Bapak Ibu itulah sedikit yang bisa kami sampaikan tentang pelayanan PIPKA dan secara khusus adalah cabang PIPKA yang ada di wilayah Kalimantan Timur Tuhan Yesus memberkati kita semua mari Bapak Ibu silahkan jika ada pertanyaan atau ingin mendapatkan informasi tentang pelayanan pelayanan PIPKA yang lebih jauh karena memang kami sadar kami tidak bisa menggambarkan banyak pelayanan PIPKA karena tentu waktu dan kami hanya mengambil fokus di satu tempat dan silahkan kami membuka diri untuk kita bisa berinteraksi untuk juga melihat pelayanan PIPKA secara lebih dekat ini Pak Suko ya mari Pak Anton ya Sir tadi ingin klarifikasi yang Paut sama SD Bersinar tadi memang jemaah di sana yang mendirikan ataukah sudah ada terus baru gereja hadir di sana baru didirikan Pak baru didirikan dan SD nya pun baru rintisan ini masuk tahun yang kedua dan SD nya juga siswanya tahun ini baru lima begitu Pak oke ya terima kasih bagus sekali ya dan mungkin jemaah di sini ingin memahami lebih lanjut kalau misalnya PIPKA itu ingin membuka pos ya di satu daerah gitu bagaimana proses PIPKA mengumpulkan jemaah jemaah dulu yang berkumpul ataukah PIPKA mengirimkan staff atau tenaga pengajar di sana atau tenaga yang bermisi di sana atau bagaimana gitu barangkali bisa diceritakan lebih lanjut Pak Eliaser dan Pak Suko terima kasih iya Pak ini pertanyaan yang sangat baik menurut saya supaya lebih bisa konkret saya ambil contoh salah satu perintisan yang sedang akan kami lakukan adalah di Sintang bagaimana kami memulai perintisan Sintang itu kami melihat bahwa Sintang itu sangat potensi akan menjadi pemekaran Provinsi Kapuas Raya sedangkan kalau kita mau ke Putus Sibau dari Pontianak mau ke Putus Sibau titik terbanyak cabang PIPKA itu sekarang adalah di wilayah Putus Sibau Kapuas dulu kalau lewat darat itu perlu waktu sekitar 18 jam dan di pertengahan dari perjalanan itu maka kota Sintang adalah kota terbesar yang kita lewati kalau lewat darat jadi Pontianak sampai Sintang itu setengah jalan setengah jalan lagi baru sampai ke Putus Sibau kami melihat itu potensi GKMI belum ada di sana maka kemudian mulai tahun yang lalu kami mendoakan mendoakan mencari info tentang Sintang info yang kami perlukan adalah salah satunya adalah apakah ada jemaat dari wilayah Pontianak Landak Sanggo Putus Sibau ada yang sekolah atau bekerja di Sintang info yang selanjutnya adalah kemungkinan seperti apa yang akan terjadi jika kita merintis di Sintang maka kemudian Bapak Ibu kami kemudian meminta salah satu hamba Tuhan yang ada di Putus Sibau untuk mulai mendoakan prosesnya didoakan 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 sekitar kurang lebih 4 bulan suami itu hamba Tuhan ini mendoakan Sintang lalu kemudian sudah berjalan 6 bulan melakukan survei ke Sintang jadi dua hamba Tuhan ini suami istri kebetulan istrinya dulu pernah juga merintis cabang pipka yang ada di Uki nah kemudian nikah dengan hamba Tuhan Kalimantan menggembalakan di salah satu gereja nah kedua hamba Tuhan ini suami istri ini kemudian secara berkala pergi ke Sintang biasanya sekitar 4 sampai 5 hari mereka menginap di Sintang kemudian mendoakan kota Sintang melihat kemungkinan kemungkinan di sana lalu mencoba mencari informasi informasi jemaat-jemaat yang dari wilayah lain yang ada di Sintang kemudian itu dilakukan terus sekitar 6 bulan dan ini memang kemudian terhambat dari bulan 2 karena pandemi ini tetapi kontak juga masih terus dilakukan maka Bapak Ibu sebenarnya tahun ini kami rindu supaya Sintang terbuka tetapi karena situasi ini maka kemudian kami doakan kembali supaya tahun 2021 nanti kemudian Pak Nathanael Nyarong bersama dengan istri ini pergi ke Sintang mengontrak salah satu rumah yang ada di Sintang dan dari situ kemudian beberapa orang yang sudah dihubungi yang sudah selama 6 bulan ini dijadikan kontak ada sekitar 5 orang untuk bersekutu bersama itu nanti yang akan menjadi cikal bakal jemaat perintisan yang ada di Sintang dan doakan supaya masa pandemi bisa lebih membaik sehingga Januari atau Februari Pak Nathanael Nyarong bisa kemudian pergi di Sintang dan kemudian bisa menetap di sana mengontrak salah satu rumah di sana berdoa di Sintang menginjil di Sintang dan melakukan perintisan di Sintang seperti itu Pak konkretnya Pak mari Pak Ileser ada hal baik jadi memang sebetulnya ada beberapa metode metode yang terbaru memang pengurus eksekutif kita menggumulkan lokasi mana yang akan kita buka karena tadi seperti ini menjangkau kota meraih desa jadi kita mau memang di ibu kota ibu kota provinsi atau di kota kota besar kita ada secara teknis sebetulnya bisa bisa macam-macam contoh kayak untuk di Balai Papan sebetulnya itu kita mendapatkan jadi ada persekutuan yang kemudian bergabung dengan BPK ada yang metode seperti itu kalau zaman dulu sepertinya tidak begitu kita mengalir seperti pertumbuhan KKMI ada jemaat yang pindah kota kemudian nanti diikuti dengan menjadi sebuah pos GKMI kan modelnya juga dulu begitu kan ada jemaat yang pindah dari kota Kudus ke mana pertama mungkin Semarang ke Jakarta akhirnya Jakarta dibuat GKMI Jakarta ke Bandung akhirnya dibuat GKMI Bandung nah berasal dari begitu zaman dulu tetapi ke depan kita berencana untuk kitalah yang menentukan lokasi mana yang akan kita buka baru setelah lokasi itu memang kita cari adakah jemaat-jemaat kita yang tinggal di sana nah secara detailnya tadi Mas Uko sudah menjelaskan untuk di Sintang demikian tambahannya ya Pak perintisan itu zamannya itu ya zamannya Pak Deni kok udah ke Sintang sih dulu ya ya betul Ibu tentu yang tahu sejarah sangat tepat itu pertama kali Pipka masuk ke Kalimantan Barat itu sebenarnya adalah Sintang Bapak Ibu maka Pipka disintang bahkan seperti Pak Charles Cristano Pak Andreas Pak Dhani mungkin orang-orang yang dahulu sudah pernah disintang tetapi ketika Pipka itu masuk Sintang kemudian ada seperti pertemuan kesepakatan karena Sintang waktu itu sudah ada gereja lokal atau gereja daerah Sintang yang cukup kuat sehingga meminta supaya jika GKMI mau melakukan perintisan jangan disintang meskipun kalau gak salah itu sudah sempat sekitar setahun setengah pergi disintang itu lalu kemudian bergeserlah 8 jam dari kota Sintang dan kemudian Putusibo Kapuas Bulu itulah yang sekarang kita banyak dengar banyak cabang Pipka disana seperti itu sejarahnya Budani lalu kemudian kita melihat bahwa hal seperti itu sekarang ini sudah tidak terjadi bahkan ada banyak gereja selain GKMI yang mungkin bisa terus bertambah dan bertambah di kota Sintang itu dan GKMI pun punya kesempatan untuk bersama-sama meneritakan Injil di Sintang itu yang lain lagi Bapak Ibu perintisan yang dilakukan oleh Pipka tidak selalu diinisiasi oleh pusat dan cabang-cabang Pipka pun juga melakukan perintisan seperti yang terjadi di wilayah Sumatra Utara beberapa dua gereja yang akan kita dewasakan yang berharap tahun ini bisa masih ada perbincangan dengan Sinode itu adalah cabang-cabang mandiri yang merintis mereka yang punya inisiasi hamba Tuhan bersama jemaatnya yang punya inisiasi untuk merintis daerah di wilayah Sumatra Utara bahkan sampai ke Batam juga seperti cabang yang sekarang ini juga saya ikut melayaninya karena belum ada hamba Tuhannya yang sekarang beribadah tiap minggu di Cililitan itu juga sebenarnya statusnya cabang dari salah satu cabang Pipka yang ada di Sumatra Utara karena memang mereka dulu yang memulai di Jakarta itu jadi cabang-cabang juga melakukan perintisan dan itu dihimbau jika memang sudah mampu dan terlebih lagi adalah punya panggilan merintis maka ketika ada kesempatan perintisan penginjilan itu juga dilakukan di salah satu cabang yang ada di Sumatra Utara salah satunya Kuala kunjungan saya yang terakhir saya pergi ke sana lalu Bapak Ibu saya diajak Pak ini adalah cabang baru ada cabang baru yang perintisan baru yang kami rintis dari tempat cabang Kuala itu naik mobil sekitar dua jam setengah dan mereka tiap minggu itu dua kali melayani ke sana digilir pengurus dan hamba Tuhannya dan sekarang setelah berapa tahun ini berarti saya terakhir sekitar dua tahun setengah yang lalu sudah menjadi cabang yang jemaatnya juga sudah terintis dengan baik seperti itu cabang perintisan yang ada di BIPKA dilakukan oleh pusat inisiasi pusat tetapi juga dilakukan oleh cabang-cabang BIPKA Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan silakan kalau ingin dengar juga itu persiapan pendewasaan si Dorejo kontrak sesuai jadwal atau gimana kekembangannya Pak Iza oke ya terima kasih Pak Theo persiapan si Dorejo ya kita sebenarnya rindu supaya tahun ini sebenarnya bisa dewasa dan sekarang ini Bapak Ibu kita telah melakukan pembekalan pertama adalah pembekalan dari BIPKA dan juga dari pengharapan maka setelah tahap pembekalan itu adalah membuat profil diperlukan profil pengajuan untuk didewasakan ke Sinode tentu profil itu adalah harus mencakup semua gambaran tentang GKN Isidorejo kemudian Pak Yusa bersama dengan pengurus membuat itu dikirim ke PIPKA lalu kemudian kami lihat ada hal-hal yang harus dilengkapi lagi kemudian kami minta Pak Yusa dan teman-teman melengkapi lagi lalu kemudian ternyata prosesnya harus dua kali dan minggu ini baru kami mantap menyelesaikan profil itu besok Senin PIPKA akan mengirim ke Sinode dengan surat pengajuan ke Sinode yang disertai dengan profil yang sudah dibuat itu maka selanjutnya adalah sebenarnya ada pembekalan dari Sinode nah ini yang harus kita jadwalkan minta Sinode melakukan pembekalan bersyukur karena Sinode sudah terbuka untuk melakukan pembekalan pendewasaan secara online minggu yang lalu kami melakukannya peninjuan bahkan pendewasaan kepada GKMI Sempakata dan kasih anugerah online dan dari percakapan itu tanggal 30 kami akan melakukan pertemuan lagi untuk pembekalan lanjutan menuju pendewasaan itu jadi prosesnya seperti itu tahapnya seperti itu saya sendiri tidak begitu yakin akan bisa terjadi di tahun ini tetapi tetap kita harus lakukan sebisa mungkin ya senen profil dan surat dari PIPKA akan dikirim akan menunggu tanggapan Sinode supaya kemudian tahap selanjutnya Sinode menjadwalkan melakukan pembekalan kemudian selain pembekalan akan diperlukan peninjuan begitu tahapnya sampai disitu Pak Teo kalau tadi kita sudah mendengar dari apa yang disampaikan oleh Pak Eliezer maupun Pak Suko tentang beberapa tantangan pada awal kegiatan dan juga syarat-syarat apa di dalam kita permisi nah kira-kira dalam proses selanjutnya kalau jemaat itu sudah terkumpul dan juga jemaat sudah mulai bersepakat untuk membentuk satu gereja itu dalam proses pengalaman BIPKA itu perlu berapa lama ya Pak Eliezer dan Pak Suko sangat berbeda-beda kenyataannya Pak yang terjadi di BIPKA ini tapi kemudian memang kami melihat karena begini ya BIPKA itu mengutus seperti Sintang yang saya ceritakan tadi akan diutus gambar Tuhan gambar Tuhan kemudian melakukan perintisan di sana perintisan ini masih akan didukung full oleh pusat karena pusat yang merintis kalau yang merintis cabang akan didukung full oleh cabang maka kemudian perintisan ini setelah berjalan harus sampai kepada tahap mandiri nah ini sangat tergantung mandiri secara pelayanan mandiri secara keuangan tergantung apakah bisa cepat atau tidak tergantung buah dari perintisan ini dari perintisan kemudian ke tahap mandiri setelah tahap mandiri kemudian baru akan proses kepada tahap pendewasaan jadi sebenarnya tahapnya adalah mengutus merintis memandirikan mendewasakan tetapi untuk waktunya sangat berbeda-beda kenyataannya cabang yang dikota biasanya lebih cepat Mak Anton begitu karena salah satu hal penting juga kan memang terkait dengan dana dengan keuangan untuk gereja itu bisa dewasa begitu Pak ya nambahin sedikit jadi memang tidak bisa idealnya memang harusnya kita punya oh sekian tahun gereja itu ketika kita sudah melakukan peninjauan mulai ada perintisan sekian tahun menjadi mandiri sekian tahun menjadi dewasa tetapi kenyataan di masing-masing jemaat itu berbeda-beda apalagi jemaat BK yang di daerah-daerah ini ada yang bahkan jemaat yang selama ini sudah kita siapkan menjadi mandiri tiba-tiba karena satu dan lain hal ada pandemi ada masalah kekeringan segala macam kemandirianya pun kemudian menang support lagi ke BK karena di daerah kita tahu memang mungkin perputaran uang juga tidak tidak sebesar di Jawa jadi itu juga menjadi kendala mereka ada yang sudah mandiri kemudian melorot lagi minta support dari BK nah jadi makanya kapan gereja itu didewasakan ya memang tergantung dengan SIKON tapi memang kita akan punya bidang-bidang tadi ada bidang kemandirian ada bidang pendewasaan jadi tentu tetap di diikuti jadi kalau memang sudah waktunya kita juga akan tetap mendewasakan menjadi anggota gereja menjadi anggota sinodong GKMD begitu tambahannya terima kasih Pak Eli Ester dan Pak Suko ya penjelasan mengenai perintikan gereja dan juga bagaimana memastikan bahwa satu gereja menjadi mandiri maupun dewasa nah apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya kalau tidak ada saya mau tanya satu lagi silahkan mari silahkan Bapak Ibu atau kalau belum ada sambil berpikir mungkin ini oh silahkan Pak Teo mau bertanya enggak kan ada pertanyaan tanya aja gak usah saling nunggu kan nanti jadinya kayak disini saya mau nambahin cerita saya mau nambahin sedikit tentang asrama kenapa tadi saya sebutkan asrama itu salah satu menjadi poin asrama terutama yang sudah berjalan adalah asrama di Putus Sibau kita tahu wilayah-wilayah di sekitar Putus Sibau itu daerah yang sulit dijangkau dengan darat jadi cabang-cabang pipka yang di Putus Sibau wilayah-wilayah yang di pedalaman itu biasanya dijangkau dengan menggunakan air mungkin kalau yang pernah pergi ke Putus Sibau naiknya perahu dan perahu perahu kecil jukung kadang-kadang pernah kalau banjir naik tinggi kalau kering kadang-kadang kandes jadi mereka kesulitan untuk mereka melanjutkan dan pendidikan di sana hanya ada mungkin sampai maksimum SMP untuk mereka pendidikan yang lebih tinggi SMA maka mereka mesti harus ke kota besar yaitu di Putus Sibau itu sendiri jadi mereka harus pergi ke Putus Sibau nah kalau ketika mereka sekolah tanpa ada tempat tinggal itu tentu berat jadi akhirnya BK membuat sebuah asrama asrama ini sudah bertahun-tahun dan waktu itu hanya dimuatin oleh sekitar 25-30 pemuda tetapi walaupun 25-30 pemuda itu menjadi berkat karena anak-anak muda ini selain bersekolah mereka mendapatkan tempat istirahat atau tempat belajar yang cukup apakah layak mungkin belum waktu itu kalau saya lihat sih jelek tetapi paling tidak mending ada tempat untuk mereka bernau ada tempat untuk mereka beristirahat ada tempat untuk mereka berkumpul belajar nah tetapi hamba Tuhan kami juga tetap membina mereka secara iman bahkan ada beberapa yang kemudian menjadi berkat karena ketika anak-anak ini kembali ke desanya mereka kemudian bahkan ada beberapa cabang tipka yang bermula dari anak-anak asrama ini nah jadi ini ini ternyata bergulirnya menjadi sebuah bola bola salju yang makin membesar bukan cuma sekedar menjadi tempat tinggal tetapi pembinaan iman bahkan menjadi perintisan ada yang seperti itu nah dalam perkembangannya ternyata ketika jumlah tidak cukup ada informasi lagi bahwa saudara seberang mereka menyediakan tempat tetapi kalau mereka tinggal di tempatnya asramanya saudara itu saudara sepupu kita maka mereka juga harus mengikuti mengikuti agamanya saudara sepupu nah jadi ini sebuah pergumulan maka akhirnya asrama putus sibu itu dicoba dikembangkan terakhir sempat ketika kita kembangkan sempat menjadi seratus terakhir saya lupa ada ya seratus orang seratus anak muda dari cabang cabang yang kemudian tinggal di asrama itu dengan kondisi yang waktu itu sebetulnya cukup memprihatinkan karena kemudian kayak dendeng bahkan kita punya beberapa rup kayak warung-warung kecil di depan itu semua dimanfaatkan menjadi tempat tinggal bagi anak-anak muda ini dan oleh karena itu kemudian ada inisiatif untuk membangun asrama jadi itulah pergumulan kami tentang pembangunan asrama karena asrama ini sangat strategis untuk membina iman mereka menjaga iman mereka untuk pendidikan mereka yang lebih baik bahkan ada kemungkinan untuk menjadi saluran misi atau perintisan di cabang-cabang yang lain oleh karena itu maka kami rindu di Lampung juga akan dibuat asrama karena kami melihat juga anak-anak yang dari daerah-daerah kalau di Lampung jalan darat ada tetapi mungkin waktunya panjang biayanya mereka mungkin berat nah ketika mereka tinggal di asrama biayanya bisa menjadi lebih ringan bisa sharing makan bersama tinggalnya mungkin ya relatif sebetulnya free karena tinggal di asrama putus ibu itu kalau gak salah berapa kemarin masuk kok 100 ribu ya sebenarnya atau berapa 55 55 55 55 55 55 55 untuk tinggal sebulan jadi itu kan hanya untuk support air listrik begitu aja artinya itu sangat membantu mereka nah jadi ini kira-kira sharing kami tentang tentang asrama nah jadi untuk bapak ibu yang nanti berminat kalau kondisi sudah menjadi lebih longgar sudah kondisi pandemi ini berakhir kami menyediakan juga kalau kita bisa mission trip misalkan ke cabang-cabang pipkah ini bagian dari dukungan kita untuk pelayanan-pelayanan misi itu juga sesuatu yang kami nantikan kita punya wispe wisata pelayanan jadi ketika kunjungan misi bukan cuma hanya pelayanan-pelayanan tapi mungkin obyek wisatanya juga kita bisa lihat nah itu bisa juga terjadi ya terima kasih satu pertanyaan terakhir Pak ya Pak pertanyaan kami yang terakhir itu tentang syarat-syarat apa sih yang perlu dipenuhi oleh satu gereja untuk dapat permisi dengan baik yang pertama bagaimana gereja itu bermisi dengan baik saya pikir gereja punya panggilan untuk bermisi membagi hidup Pak karena kalau bukan cuma gereja secara organisasi tetapi kalau kita ini sebagai gereja Tuhan punya panggilan hidup membagi hidup itu adalah modal yang terbaik menurut saya tidak dibatasi oleh apapun bahkan ketika gereja secara lembaga belum belum mau untuk bermisi tetapi kalau orang-orangnya itu juga mau bermisi maka misi itu juga akan jalan jadi panggilan hidup yang kedua adalah pengalaman untuk bermisi itu penting jadi bukan cuma panggilan tetapi pengalaman atau hal-hal yang terkait pengetahuan tentang misi itu penting supaya semakin membukakan supaya kita semakin dibawa lebih luas keluar lebih luas menjadi berkat tidak hanya fokus ke dalam jadi memang perlu diadakan seperti ini menurut saya hal yang baik pertemuan membicarakan tentang misi yang ketiga yang baik juga adalah memang gereja secara lembaga juga punya kesepakatan punya misi yang sama untuk melakukan penjangkuan misi keluar kalau sudah punya panggilan dan itu hanya orang-orangnya tidak punya pengetahuan atau punya pengalaman bermisi tetapi dilakukan secara perorangan kekuatannya akan berbeda jika itu dilakukan secara lembaga maka gereja pun secara lembaga juga punya kebijakan untuk melakukan misi yang selanjutnya yang keempat adalah bergerak Pak memulai begitu Pak bergerak supaya berdampak ya halo ya Pak Johannes halo ya Pak Pak Firmo Yoso ini depan pembina kita ini Pak Yoso saya ingin informatif saja apa yang ditayangkan dan dipresentasikan PIPKA hari ini kalau Bapak Ibu ada BGKMI yang sudah terima edisi bulan Mei dan Juni semua termuat disitu kalau mau membaca lengkap saya sudah saya sudah membaca dan itu ada disitu sama dengan yang dipresentasikan hari ini itu yang pertama lalu kami ingin juga memberi informasi untuk berapa lama perintisan sampai didewasakan saya beri gambaran seperti GKMI Sri Pendowo yang menjadi transmulia itu 32 tahun Pak jadi setelah 10 tahun diadopsi oleh GKMI Philadelphia selama 22 tahun kemudian GKMI Sri Pendowo 35 tahun ya itu GKMI Salom Pak ya GKMI Salom saya kurang jelas tetapi kami hanya mengadopsi selama 3 tahun kami dewasakan waktu itu dan saya ketua majelisnya jadi saya tahu persis itu lalu saya ingin mengibir informasi juga seperti GKMI Philadelphia itu dirintis tahun 83 secara resmi Pak Dani ikut dan Pak Andrea Setiawan Almarhum ya itu selama 5 tahun didewasakan karena tahun 83 dinyatakan perintisan dimulai tahun 86 saya jadi ketua pengurus tahun 88 didewasakan saya termasuk pelaku yang masih hidup itu paling cepat mungkin di dunia 5 tahun didewasakan ini informasi saja terima kasih selamat siang Pak terima kasih Pak Firmayoso terima kasih Pak waktu kita udah 11 lewat ya kita akhiri pembicaraan kita dan kita apresiasi kehadiran Pak Eliasar dan Pak Suko pada pagi dan siang hari ini buruk untuk tutup dalam doa silahkan Ibu mari kita berdoa kami bersyukur kepada Melia Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan mengenai kegiatan bitka yang telah disampaikan oleh Dr. Eliasar juga Pak Tuhan biarlah kami boleh menjadi telah Jerman Tuhan boleh mendoakan dan boleh mengerti sesara Tuhan melalui kita yang menjadi kepanjangan tangan dari di BKM ini terima kasih Tuhan Yesus di dalam namamu kami sudah terjadi amin amin selamat siang Tuhan berkati kita semua Terima kasih Sub indo by broth3rmax